Aether Geyser adalah sebuah game gacha yang rilis pada tanggal 23 Mei 2023 kemarin Ya game ini ya kurang lebih kayak Honkai Impact sama Punishing Grey Raven Jadi ya fast action hack and slash RPG Ya kurang lebih di arena itu lah, di area itu maksud gue Apakah gamenya keren? Gamenya keren banget menurut gue Gambarnya bagus, bertemakan anime dan solid juga desain-desain karakternya Gerakannya juga asik Lalu sinematiknya juga keren Musuh-musuhnya juga lumayan Untuk game awal-awal ini memang masih belum banyak yang bisa dilakukan Tapi untuk nge-build karakter dia memang agak panjang Dan menurut gue itu masih wajar Karena ini sistemnya sistem game gacha banget Tapi yang gue agak sedikit kecewa dari Aether Geyser Ini harus gue akuin ya Karena gue hari ini nge-react sama Honkai Starrel Dan gue bermain game-game Hoyover Dan beberapa game gacha Nyobain beberapa game gacha Memang yang paling nyebelin itu adalah BGM Salah satu hal yang bikin gue nyangkut Sama salah satu game Dislight Sempet Dislight tuh gue main 1-2 minggu Tapi terus gue gak ngelanjutin karena gue mau main game yang lain Dislight tuh bagus banget BGMnya Keren banget BGMnya Dan sesuai banget sama world yang di-build sama dia Di Genshin Impact juga sama BGM itu kena banget di kuping Siapa sih yang gak inget lagunya Liyue Siapa sih yang gak inget lagunya Port Ormos Kalo main Genshin Itu tuh kayak kalo denger Hah gitu loh Ini nih lagunya nih Lu lagi berantem pun kayak 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 didukung oleh lagunya gitu loh Ya gue harus menang gitu loh Di Honkai Starrel Ciling banget Tadi kan di apa Di stasiun Hertha Lu lawan Kokolia Waduh Lawan Kokolia Lu ini ya Lu mau sidang Hidupin dulu lagu Kokolia Biar ragu lu ilang Ada rasa kayak gitu Gitu gak? Lu misalnya yang lagi kuliah Lu mau sidang Lu hidupin dulu lagu Kokolia Sambil jalan ke kampus Hidupin lagu Kokolia Lu mungkin bisa lebih semangat dengernya Lebih semangat Ngadepin sidang rasanya Gitu Nah itu yang gue Kerasa kayak kurang di Aether Geyser Kayak loh kok gini doang ya lagunya ya BGM kok gini doang ya Gak jelek Gak jelek gitu loh Gak jelek Tapi Biasa banget Gak apa namanya Standar sebuah game futuristik Ya begitu lagunya Udah gitu aja gitu loh Kayak Yaudah gitu Apa namanya Jadi gue ngerasa kayak Kok BGM jadi jadi penting banget ya Buat Buat Orang nyangkut di sebuah game Gak bisa dibohongin gitu loh Gue salah satu yang bikin gue Melupakan Tower of Fantasy pun Itu karena lagunya BGMnya itu gak memorable Sekali-kalinya memorable itu cuma satu Yang di Taman hiburan itu doang Yang di taman hiburan yang di atas Udah itu doang Tapi sisanya Ya tipikal gitu loh Begitu aja Gak Gak hebat-hebat banget gitu loh Kayak Bahkan gak hebat gitu loh Gak jelek Again gak jelek Tapi biasa aja B aja gitu Gak bikin Gak bikin jadi memorable Kalau katakan gini Ini kita ngomong game gacha ya Kita ngomong Game yang lain aja Game yang lain Gue Main Chrono Trigger Chrono Trigger ya Kalau mungkin kalian gak tau Chrono Trigger JRPG Itu lagunya Keren sekeren-kerennya Keren sekeren-kerennya Lagu apa namanya Lagu pas naik pesawatnya Lagu di Apa namanya Lagu di masa Apa yang di Pulau-pulau terbang Di masa depannya Oh itu memorable semua Wah gue Sampai sekarang tuh Masih inget Kalau misalnya Ingat lagu Chrono Trigger tuh Uh gitu loh Enak banget gitu dengernya Dan banyak game-game JRPG Pada jaman dulu Or even sampai sekarang Dibuat Sememorable itu Jujur Gue main HSR Gue main Genshin Impact Gue main Kemarin Dislight pun Itu pengen agak lama-lama Main gamenya Cuman buat nikmatin musik Serius Sering banget gue kayak gitu Kayak misalnya Di Port Ormos Gue tuh masih Masih bisa ngerjain yang lain Sambil gamenya cuman kebuka Disini cuman gara-gara Cuman gara-gara Sambil dengerin Padahal sebenernya Dengarin di apa namanya Di Youtube juga bisa Gitu loh Gue ngeliat Trailernya Apa Hawan Kai Starell aja Kayak Wow Gue pengen ikutan hype sama trailernya Gitu loh jadinya Musik itu terdara remeh Tapi ternyata penting banget Iya bener banget Bener Bener banget Memang sih beda Kalau dengerin Igin sama bukan Iya Itulah kenapa gue betah banget Main Artnet Nah Artnet juga katanya Musiknya bagus-bagus Gitu Jadi kayak Kenapa kok ada yang bagus-bagus Tapi ada yang kayak Ada yang gini aja Gitu loh Oke Kayak berasa kurang Gitu loh Gue ngerasa kayak Kok B aja Gitu Gak Gak bikin gue pengen Ikut vibing gitu loh Ya kayak Beberapa Beberapa BGM Sebuah game Itu pengen bikin lo Kalau denger Pengen Wuuu Wuuu Gitu loh Pengen gitu Jadinya Jadinya seneng gitu Apa namanya dengan gamenya Jangan heran Kalau misalnya game-game ini Kayak punya Trademark sendiri Gitu loh Gue rasa Apa namanya Aethergeyser Terutama Karena gue lagi ngomongin Aethergeyser Karena abis ngomongin Aethergeyser juga Gue Punya PR gede disitu Dan game-game selanjutnya Punya PR gede disitu Katanya sendiri Bahkan ada Company Music Fictive Namanya Siren Record Wow Wow Sampai segitunya Tapi gue ngerasa gini ya Gini ya Memang Tiap perusahaan game China terutama Gue ngeliatnya ya Gue ngeliatnya ya Melihat apa yang Works di pasar Lalu Diimplementasikan Toyo First itu Gue ngeliat Sampai saat ini Mungkin sama Sama ini Sama-sama Hypergriff juga Yang gue bingung Yoastar Yoastar dan Hypergriff itu Pernah kerjasama Kenapa Yoastar tidak Tidak Belajar Dari Hypergriff Atau mungkin Belum Belum berhasil Belum punya duitnya Untuk Untuk ini kali Untuk Mengimplementasikan hal yang sama Mengikuti tren yang ada Dan mengikuti Cara yang ada Jadi kayak misalnya Oh Mereka bikin Bikin musik yang Earworm Yang enak banget Yang bisa bikin Orang Orang ini Apa Orang Dengernya tuh suka Mereka juga ikutan bikin Karena gini Percuma Lo siapin musik Tapi Game nya bisa dinikmati Tanpa musik Gue main Ethergazer ya Gue matiin musiknya Gak ada masalah Tapi yaudah Sampai disitu doang Sampai disitu doang Gue main Apa namanya Main Main Ini Main Honkai Impact Eh Honkai Honkai Star Rail Atau Genshin Impact Atau mungkin Ntar gue jadi pengen Nyobain Arknights Jadinya Apa Arknights mungkin Sama Dislight Dislight Salah satu yang gue akuin Karena gue udah nyobain Itu bisa Bisa nyangkut Diem Satunya Salah satunya karena musik Jadi emang Emang penting banget ya Namanya musik itu Kalau menurut gue Gue jadi pengen nyobain Arknights makanya Jadi salah satu Mungkin salah satu Daya tarik game itu adalah Yang paling kena adalah Musik Dan gue gak bisa bohong Musik itu Bisa jadi Bisa jadi kena banget Buat playernya Ketika digarapnya serius Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya